ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel biotek monokwari dan kali ini kita belajar untuk materi matematika ini masih materi tes intelijensia umum untuk CPNS tahun 2019 disini kita akan belajar mengenai deret angka atau urutan angka ya deret angka ini biasanya sangat-sangat sering dan hampir setiap soal setiap kali tes CPNS itu selalu keluar meskipun 23 tempat nomor saja ya ya tidak sebanyak yang seperti yang biasanya kita lakukan untuk latihan tapi biasanya pasti ada soal soal tentang deret angka Oke langsung saja soal nomor 1 2 3 5 8 13 21 34 dan titik-titik nah disini kita diminta mengisi setelah 34 titik-titik ini angka berapa yang paling cocok atau sesuai dengan deret angka ini pilihannya A 26 B 44 C 46 D 55 dan E 66 Oke untuk mengerjakannya kita tulis dulu pertama dari angka-angka yang ada di atas ya sampai titik-titik nah kita harus melihat polanya coba kita cek kalau kita jumlahkan 2 dengan 3 misalnya jama dengan 5 Oh cocok 5 di sebelahnya ya berarti berikutnya 3 tambah 5 sama dengan 8 Oh ya pas dan demikian seterusnya 5 tambah 8 13 8 tambah 13 sama dengan 21 13 tambah 21 sama dengan 34 dan 21 tambah 34 sama dengan 55 ya berarti jawabannya adalah 55 Oke dari situ kita bisa tahu jawabannya yang benar adalah D 55 ya Oke untuk soal deret angka ini kuncinya satu yaitu kita sering berlatih karena semakin sering berlatih kita akan menemui banyak sekali macam pola sehingga ketika mendapatkan soal-soal ini pada saat ujian itu Oke sudah bisa menebak kira-kira ada polanya seperti ini ya oleh karena itu deret angka ini enggak bisa kalau hanya kita melihat dan mendengarkan Nah untuk itu silahkan dikerjakan soal yang ini kemudian nanti jawaban yang kalian dapatkan tulis di kolom komentar supaya menjadi latihan ya ini metodenya tekniknya masih kurang lebih sama seperti yang di atas Hai silahkan di pause dulu kemudian dikerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar Hai Oke jika sudah kita lanjutkan ke soal yang nomor tiga 4 5 8 15 16 45 32 dan titik-titik pilihannya A 19 B 64 C 90 D 96 dan E 135 Oke kita tuliskan lagi kembali semuanya 4 5 8 15 32 dan titik-titik Nah kita coba kalau misalnya 4 saya tambahkan dengan 5 apakah nilainya sama dengan 8 tentu tidak berarti polanya bukan seperti yang pertama ya kemudian 4 dikali 5 kan 20 berarti salah bukan pola dikalikan bukan 4 dibagi 5 juga bukan 4 dikurang 5 juga bukan Oke kalau memang seperti itu kita coba pola yang lain ya misalnya coba 4 dengan 8 kita ini kita dapatkan bagaimana 4 diapakan supaya bisa menjadi 8 yaitu dikalikan dengan 2 kemudian coba kita cek berikutnya 5 menjadi 15 berarti diapakan dikali dengan 3 ya berarti 5 dikali 3 sama dengan 15 tentunya kita harus buktikan apakah pola ini benar seperti itu sehingga 8 dikali 2 harusnya 16 ya Oh ya benar kemudian 15 dikali 3 harusnya 45 Oke benar dan berikutnya kita lagi 16 dikali 2 sama dengan 32 jadi yang di bawah dikali 2 yang di atas dikali dengan tiga sehingga jawaban berikutnya 45 dikali 3 sama dengan 135 ya sehingga jawabannya pasti adalah eh 135 oke eh sama seperti sebelumnya ini soal untuk latihan soal nomor empat untuk latihan ya 45 20 20 180 dan titik-titik silahkan dikerjakan jangan hanya terpaku pada penjumlahan atau pengalian bisa saja itu perkali pembagian dan juga pengurangannya tinggal ikuti polanya saja setelah dapat jawabannya silahkan tulis di kolom komentar Hai untuk soal yang nomor 5 ya 24 10 11 12 dan titik-titik A 55 B 44 C 33 D 32 E 26 Hai sama kita tuliskan dulu Hai nah kita coba 2 ditambah 46 sebelahnya 10 berarti bukan 2 dikali 48 sebelahnya 10 berarti bukan 2 dibagi 4 setelah dapat berapa 2 dibagi 4 sama dengan setengah sebelahnya 10 berarti juga bu bukan berarti kita harus mencari pola yang lain ya kita harus cari pola yang lain nah 2 untuk mendapatkan 4 ini bisa diapakan di sini bisa dikalikan dengan 2 kemudian 2 untuk mendapatkan 10 bisa diapakan kalikan dengan 5 berarti untuk berikutnya juga sama 11 menjadi 2 dikalikan 2 2 ya Oh ya betul berarti kemudian berarti untuk jawaban yang berikutnya 11 dikali di 5 sama dengan 55 ya oke sehingga jawabannya adalah A 55 oke kemudian soal yang nomor 6 ini soal latihan silahkan dikerjakan Hai kemudian jawabannya tulis di kolom komentar Hai kisah sambil mengerjakan silahkan di pause dulu videonya di setelah selesai di play lagi ya Oke soal yang nomor 7 ya mungkin sedikit panjang 12 3 9 13 5 12 14 7 15 titik-titik A 9 B 10 C 15 D 16 kemudian eh 18 Oke selalu tulis dulu deret angka yang ada Oke coba 12 diapakan dengan 3 supaya bisa 29 tentu nggak ada ya nggak ada hubungannya kemudian ada cara lain 12 dibagi 3 dapat 4 itu sembilan berarti bukan kemudian bagaimana caranya kita harus lihat coba kita pola lompatkan 12 dengan 9 harus dapat 5 Oh nggak ada hubungan ya kan Oke berarti lompat lagi 12 dengan 13 diapakan Oh ditambah dengan 1 ya coba 12 13 tambah satu sama dengan 13 Oh betul Oke coba kita coba dulu 13 ditambah satu harusnya 14 benar nggak Oh ya Oh ya benar mohon maaf ininya masih salah ya 13 tambah satu sama dengan 14 kemudian tiga dan untuk mendapatkan 5 diapakan ditambah 2 3 tambah 2 sama dengan di 5 kemudian 5 ditambah 2 dapat tuh 7 Nah berarti masih ada satu lagi 9 dengan 12 itu diapakan supaya dapat 12 yaitu ditambah di 3 9 tambah 12 sama dengan eh 9 tambah 3 sama dengan 12 sehingga 12 ditambah 3 dapat 15 Nah bagaimana dengan titik-titik yang disini kalau kita urut berarti ambilnya dari angka 4 14 ya Nah dari 14 tadi kalau di sebelahnya itu ditambah 1 berarti 14 ditambah 1 sama dengan 15 ya jawabannya adalah 15 yaitu C Oke Oke Nah sekarang silahkan dikerjakan untuk soal berikut ini nomor 8 silahkan di pause dulu kemudian nanti setelah dapat jawabannya tinggal ditulis di kolom komentar oke untuk deret kali ini mungkin sampai disini terlebih dahulu jangan lupa klik tombol subscribe like dan juga share kemudian tuliskan jawaban-jawaban dari soal-soal di atas yang menjadi latihan di kolom komentar jangan lupa juga sisipkan doamu semoga kalian semua lolos CPNS tahun 2019 ya untuk deret angka ini tidak ada cara lain selain kita harus rajin belajar atau mencoba mengerjakan soal-soal yang ada ya Oke makanya disini tidak semuanya saya berikan dalam bentuk jawaban Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi